Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada iPhone 6 dengan kasus lupa iCloud-nya dengan tampilan terkunci atau tampilan kunci aktifasi kita akan coba untuk bypass iCloud pada iPhone 6 ini secara gratis untuk alatnya kita membutuhkan komputer kemudian kabel data jadi langsung saja kabel data kita colokkan ke komputer dan kita masih butuh satu alat lagi yaitu flash disk teman-teman bisa menggunakan flash disk minimal dengan penyimpanan 2GB lalu untuk semua file yang kita gunakan sifatnya gratis teman-teman bisa download saja linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi kemudian kita juga menginstall Triutools untuk cara download dan cara installnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi juga lalu kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan kita identify dulu dengan Triutool ini dia iPhone sudah terbaca oleh Triutool dan perhatikan ini adalah iPhone 6 untuk iOS-nya versi 12.5.6 dan disini status jailbreak-nya adalah no atau belum terjailbreak syarat wajib untuk bypass iPhone dengan metode gratis adalah melakukan jailbreak pada iPhone tersebut disini sudah aku siapkan file jailbreak-nya kita akan gunakan cekrain versi jasateh atau teman-teman bisa menggunakan botrain sama saja jadi langsung saja kita akan mengekstrak file dengan nama jasateh cekrain dan kita akan membuat bootable cekrain menggunakan flashdisk untuk menginstall bootable cekrain pada flashdisk kita akan gunakan Rufus untuk toolnya sudah include dalam satu file oke langsung saja kita colokkan flashdisk ke komputer kemudian ini dia untuk flashdisk-nya sudah terbaca dengan baik oleh Windows kita lalu kita jalankan Rufus-nya kita double-klik saja file dengan nama Rufus EXE dan perhatikan untuk flashdisk sudah terbaca pada kolom device di Rufus-nya selanjutnya pada bagian boot selection pastikan terpilih Dix or ISO image kemudian di sebelah kanan ada menu select kita bisa klik menu select kemudian kita inputkan file ISO dengan nama jasateh cekrain jadi saat tadi kita mengekstrak file jasateh cekrain disitu muncul hasil ekstraknya yaitu file ISO jasateh cekrain dengan ekstensi file titik ISO tadi aku ekstrak di desktop di folder bahan dan ini dia file jasateh cekrain Windows ISO-nya kita pilih file ini kemudian kita pilih open sampai terinput pada Rufus pada bagian boot selection sudah terbaca jasateh cekrain Windows ISO selanjutnya kita menuju ke bagian bawah Rufus-nya dan langsung aja kita klik menu start jika muncul notifikasi seperti ini kita bisa pilih menu OK aja dan kita tunggu sebentar sampai proses installing bootable jasateh cekrain-nya selesai untuk durasinya mungkin sekitar 1-2 menit dan ini aku percepat saja durasinya setelah muncul status ready seperti ini berarti jasateh cekrain sudah terinstall di flash disk dan menjadi bootable flash disk yang siap kita jalankan pada komputer kita untuk langkah selanjutnya adalah kita lepaskan dulu kabel data dari iPhone-nya kemudian sedikit aku jelaskan mengenai fungsi flash disk yang sudah kita install bootable cekrain tadi jadi kita akan melakukan boot dari flash disk ini maka komputer harus kita matikan untuk cara booting dari flash disk teman-teman harus melakukan settingan pada BIOS komputer atau laptop yang teman-teman gunakan silakan teman-teman masuk ke BIOS kemudian pada primary bootnya silakan teman-teman pilih flash disk mungkin teman-teman yang biasa men-setting BIOS sudah hafal dan tahu bagi teman-teman yang belum paham bagaimana cara booting dari flash disk silahkan bisa googling cari di google cara melakukan settingan booting pertama pada flash disk atau bisa gunakan metode ini bagi yang menggunakan laptop kita colokkan dulu flash disk ke komputer kemudian kita nyalakan laptopnya atau komputernya dan tekan tombol ESC sampai ada opsi seperti ini di layarnya kemudian tinggal kita pilih saja flash disknya ini dia ada UEFI PNG Hook ini adalah flash disknya kita pilih kemudian kita tekan enter sampai komputer atau laptop yang kita gunakan ini bisa membaca flash disk yang sudah kita install bootable cekrain tadi oke ini dia sudah terbaca untuk cekrain nya dan ini tampilan tool untuk jailbreak iPhone menggunakan cekrain jadi tampilannya seperti ini bukan menggunakan windows tapi menggunakan cekrain sebelum proses ke jailbreak kita bisa memilih menu option dulu nomor 2 dari kiri kita tekan enter saja untuk membukanya kemudian disini kita bisa centang semua bagiannya jadi semua bagian yang ada ini bisa kita centang naik turun menggunakan keyboard dengan logo panah untuk memilih centang atau X ya bukan centang tapi X kita tekan enter saja setelah semua kita pilih dengan tanda X maka langsung kita bisa hubungkan iPhone ini ke komputer menggunakan kabel data oke kita akan kembali dulu ke tampilan cekrain nya masih di tampilan option tadi ya kita kembali dulu kita pilih menu back di sebelah kanan bawah kemudian kalau semuanya sudah terpilih kita kembali ke menu utama dari cekrain nya connect your iPhone jadi kita akan menghubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data dan perhatikan iPhone langsung terbaca iPhone 6 iOS 12.5.6 connected in normal mode lalu kita pilih menu start geser ke kanan tekan enter untuk memilih menu start kemudian next tekan enter lagi kemudian kita tunggu sebentar entering recovery mode maka iPhone akan masuk ke recovery mode secara otomatis kalau iPhone sudah masuk di recovery mode seperti ini maka ada perubahan tampilan pada cekrain nya kita ikuti panduan nomor 1 sampai dengan nomor 3 jadi klik start kemudian tekan dan tahan tombol power dan tombol home kemudian kita lepaskan tombol powernya tahan tombol home sampai iPhone masuk ke dfu mode oke kalau sudah siap kita mulai tekan enter untuk start kemudian tekan tahan tombol power dan tombol home lepaskan tombol powernya tahan tombol home sampai iPhone ini terbaca sebagai dfu mode oleh cekrain nya ini dia iPhone sudah berhasil masuk ke dfu mode dan proses jailbreak sudah berjalan kita tunggu saja sampai proses jailbreak nya selesai ada progres berjalan pada layar iPhone ini kita tunggu saja jangan sampai koneksi iPhone ke komputer terputus ya kita tunggu sebentar ini dia sudah selesai untuk proses di layar iPhone nya sekarang iPhone berada di logo Apple kemudian ada keterangan booting pada cekrain nya kita tunggu sebentar uploading bootstrap dan all done iPhone ini sudah terjailbreak untuk keluar dari cekrain kita bisa tekan enter di bagian menu done kemudian kita bisa quit atau langsung kita matikan saja komputernya dengan cara kita tekan dan tahan tombol power pada komputer atau pada laptop ini tekan dan tahan saja sampai laptopnya mati kemudian kita lepaskan flash disk nya dan kita nyalakan ulang komputernya untuk kembali ke tampilan Windows OS kita untuk iPhone nya masih tetap terhubung ke komputer saja biar aman dan sekarang kita bergabung lagi dengan tampilan Windows kita selanjutnya kita jalankan dulu triutools untuk mengetahui status jailbreak pada iPhone ini kemudian kalau triutools nya sudah berjalan kita cek dulu di bagian jailbroken disini keterangannya sudah yes yang artinya iPhone ini sudah berhasil kita jailbreak menggunakan cekrain dan siap kita bypass iCloud nya dengan cara gratis dengan menggunakan tool dengan nama Fairwind atau Fairrine silahkan untuk tool nya bisa teman-teman download link nya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi file Fairwind nya kita ekstrak sampai menjadi sebuah folder kemudian kita buka foldernya dan kita jalankan file dengan nama Fairline Start CMD kita bisa double klik aja file ini sampai tool Fairwind nya berjalan atau Fairline nya berjalan dan ini dia jadi untuk browser ini otomatis berjalan kita bisa close saja browsernya tidak kita gunakan muncul notifikasi kita klik OK klik OK lagi untuk menggunakan tool Fairline ini atau Fairwind ini kita membutuhkan username dan password silahkan teman-teman bisa register untuk cara register nya mudah tinggal pada kolom email dan password teman-teman isikan saja kemudian klik register nanti teman-teman akan dapat kiriman email konfirmasi kemudian teman-teman bisa konfirmasi untuk username dan password nya setelah kita berhasil mengkonfirmasi maka tinggal kita login kan kita ketikkan username nya menggunakan email kemudian password nya lalu bisa kita langsung login kan dengan cara klik menu login dan kita tunggu sebentar ini dia untuk save login bisa pilih yes atau no sama saja perhatikan kita sudah berhasil login pada Fairline tool nya untuk selanjutnya kita bisa klik menu connect device dan kita tunggu sampai iPhone ini terkonek oleh Fairline tool nya jadi untuk bypass iCloud pada iPhone 6 secara gratis hanya tersedia satu menu yaitu menu Hello Free setelah iPhone ini berhasil terkonek ke Fairline tool nya maka kita bisa bypass secara gratis iPhone ini menggunakan file Hello Free untuk bypass iCloud secara gratis langsung saja kita eksekusi untuk bypass iCloud nya kita pilih menu Hello Free dan kita tunggu sampai ada notifikasi yang muncul untuk perintah selanjutnya jadi perintah selanjutnya adalah kita harus menghubungkan dulu iPhone ini ke jaringan internet via Wi-Fi kemudian kita posisikan tampilan iPhone pada tampilan halaman terkunci atau pada tampilan kunci aktifasi oke ini dia iPhone sudah terhubung ke Wi-Fi kemudian kita setup sampai ke halaman kunci aktifasi setelah di halaman kunci aktifasi kita bisa klik OK pada perintah yang muncul tadi dan tinggal kita tunggu saja proses bypass nya sampai dengan selesai untuk proses bypass ini mungkin iPhone akan mengalami beberapa kali restart itu wajar dan normal kita biarkan saja kita tidak perlu mengklik menu apapun yang muncul pada Windows kita atau yang muncul pada tool file lainnya dan juga kita tidak perlu menyentuh tombol apapun pada iPhone 6 yang sedang kita bypass iCloud nya ini biarkan saja sampai prosesnya selesai sampai loading bar warna hijau pada fairline tool nya selesai kalau sudah selesai akan muncul keterangan seperti ini activated kemudian enjoy your device kita bisa coba untuk setup iPhone nya sekarang kita akan buktikan jika memang fairline tool ini bisa kita gunakan untuk bypass iCloud secara gratis langsung saja kita setup iPhone nya pilih bahasa, pilih wilayah kemudian disini kita pilih atur secara manual dan kita bisa melewati halaman kunci aktifasi sekarang kemudian kita setup saja iPhone ini sampai ke tampilan menu untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja jadi di halaman ini sekarang kita sudah berhasil melewati halaman kunci aktifasi atau halaman dimana kita diminta untuk meloginkan username dan password iCloud nya kita setup dulu iPhone ini sampai ke tampilan menu oke lanjutkan saja kemudian disini kita pilih beberapa menu yang penting-penting saja yang tidak penting bisa kita lewati untuk pengaturannya oke kita next disini kita pilih yang berikutnya kemudian mulai dan perhatikan iPhone sudah bisa kita setup sampai ke tampilan menu untuk iCloud nya sudah berhasil kita bypass dengan tampilan logo pada sinyal operator yaitu Verain Free kita akan coba cek mematikan iPhone ini jadi untuk bypass iCloud ini sifatnya tethered atau untethered kita akan tahu ketika iPhone kita matikan dan kita nyalakan jika iPhone berhasil kita nyalakan kemudian tetap terbypass iPhone ini bisa masuk ke tampilan menu maka sifatnya adalah untethered namun jika ternyata setelah kita matikan kemudian kita nyalakan lagi iPhone nya dan iPhone 6 ini kembali terkunci iCloud nya berarti sifatnya adalah tethered namun yang aku ketahui untuk Verain gratis ini walaupun cara bypass nya ini gratis namun sifatnya adalah untethered artinya permanen iPhone bebas kita matikan mau kita restart kita matikan kehabisan daya baterai iPhone tidak akan terkunci lagi iCloud nya sayangnya karena ini metode gratis maka iPhone ini tidak bisa menggunakan sinyal kartu SIM baik itu seluler ataupun data kita hanya bisa menggunakan wifi pada iPhone ini yang penting iPhone bisa digunakan namanya juga gratisan sebetulnya ada metode gratis yang bisa mengaktifkan data seluler tapi untuk eksekusinya untuk pengerjaannya kita harus menggunakan Macbook ada satu lagi cara untuk memunculkan sinyal data dan seluler yaitu menggunakan jasa remote berbayar magelang flasher silahkan teman-teman bisa langsung menghubungi kami pada nomor whatsapp atau link whatsapp yang sudah kami taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi bagi teman-teman yang berminat untuk menggunakan jasa remote berbayar kami untuk sementara sampai disini iPhone sudah bisa kita gunakan walaupun hanya wifi only namun yang penting metode ini bekerja secara gratis terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel magelang flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota